Intro Saat ini saya sedang berada tepat di depan lapangan kantor Gubernur Jambi dimana saat ini sedang dilaksanakan acara tablik akbar dan zikir bersama pemerintah Provinsi Jambi bersama masyarakat Jambi. Berikut liputannya. Dalam menyebut pergantian tahun, Gubernur Provinsi Jambi mengadakan tablik akbar dan zikir bersama di lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Acara dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Tim PKK Provinsi Jambi, Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi, Para Ulama Provinsi Jambi, dan Masyarakat Jambi. Acara tablik akbar dan zikir bersama diadakan guna untuk menjalin siraturahmi antarumat beragama. Ustaz tahun ini kita berzikir, tahun ini kita dekat dengan Allah, tahun ini kita berupaya untuk menjadikan semua lebih sempurna, tahun yang lalu memang kita berzikir, tapi tahun ini Alhamdulillah didukung dengan pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan akan terus menjadi agenda bagi kita semua supaya Jambi sejahtera. Dan acara tersebut berjalan hikmat dan kusyuk. Pergantian tahun ini, dari 2017 ke 2018, Pakil Gubernur Provinsi Jambi mengadakan tablik akbar, zikir bersama. Alhamdulillah ramai yang datang, ya niat kita adalah bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang sudah diberikan kepada kita di tahun 2017. Dan tentunya kita berharap dan berdoa di tahun 2018 nantinya Allah seseberikan kita limpahan rahmat, rezeki, dan berkah kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Kita terus mengamun Provinsi Jambi lebih maju dan masyarakat insyaAllah juga lebih meningkat kesejahteraannya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari depan lapangan kantor Gubernur Jambi. Saya Lisa Monika, salam tribrata. Terima kasih telah menonton!